Intro Semangat pagi Young Victorious People Berjumpa dengan saya Pastor Johanna Sugiono Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman dengan tema The Power of Grace Kekuatan Kasih Karunia Seringkali kita berpikir bahwa Kasih Karunia adalah satu kelemahan Terutama ketika kita merucuk ke dalam Ephesus pasal 2 ayat 8 Disana dikatakan sebab karena Kasih Karunia Kamu diselamatkan oleh iman Yang membuat kita menjadi lemah adalah disana dikatakan Itu bukan hasil usahamu Itu pemberian Allah Karena kita merasa bahwa keselamatan itu bukan usaha kita Sehingga kita tidak maksimal di dalam berbuat baik Di dalam beramal Di dalam beribadah Ah itu kan pemberian Tuhan Bukan usaha kita Benarkah demikian? Hari ini yang saya sampaikan Ada dua hal yang menarik buat saya Sesungguhnya ketika seseorang tinggal di bawah Kasih Karunia Justru dia menjadi unggul Saya percaya Orang yang sungguh-sungguh tinggal di bawah Kasih Karunia Maka orang itu akan menjadi seorang yang superior in quality Dia akan menjadi orang yang greater in quantity Jadi bukan secara kualitas dia unggul Tetapi dia secara kuantitas jumlahnya juga dia akan lebih banyak Dibandingkan orang yang ada di luar Kasih Karunia Dan hari ini saya akan berbagi secara singkat Bagaimana Alkitab menjelaskan itu Seseorang yang tinggal di bawah Kasih Karunia Dia akan menjadi manusia yang unggul Bapak ibu dan saudara yang terkasih seorang hamba Tuhan bernama William Hunt Yang hidup pada tahun 1800an mengatakan Bahwa Kasih Karunia adalah bentuk kekudusan Allah yang tertinggi Yang sanggup mampu membawa orang yang berdosa Masuk ke ruang Maha Kudus Allah Jadi Kasih Karunia adalah bentuk kekudusan Allah Kalau kita ada di dalam kekudusan Allah Apa yang akan terjadi di sana Kita akan menjadi manusia yang unggul Bapak ibu dan saudara Saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan Ada dua hal yang akan terjadi dengan segera Kalau kita sungguh-sungguh dan konsisten Hidup di bawah Kasih Karunia Tuhan Yang pertama Saya jumpai di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 Di sana dikatakan Titus pasal 2 ayat yang ke-11 Sebentar saya akan cari Bapak ibu Titus pasal 2 ayat yang ke-11 Di sana dikatakan karena Kasih Karunia Allah Yang menyelamatkan manusia itu nyata Jadi itu sungguh-sungguh akan terjadi Dan yang paling menarik adalah Kasih Karunia itu bukan murahan Kasih Karunia itu sesuatu yang berkualitas Eh Pak Pendeta tahu dari mana Ayat yang ke-12 Di sana dikatakan ayat yang ke-12 Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Bapak ibu dan saudara kita melihat bersama-sama Bahwa Kasih Karunia akan mendidik kita Untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia Apa artinya? Artinya orang yang hidup di bawah Kasih Karunia Akan dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari dosa Meninggalkan kefasikan Meninggalkan keinginan-keinginan dunia Jadi yang pertama Bapak ibu Orang yang hidup di bawah Kasih Karunia Dengan segera dia akan merasa Oh I don't like sin Saya tidak suka dosa Bahkan di dalam eskalasi yang meningkat Kita bukan cuma sekedar tidak suka dosa Pada satu titik Ketika kita tetap hidup di bawah Kasih Karunia Kita akan ada di titik I had sin Saya benci dosa Apa bedanya tidak suka dengan benci Bapak ibu dan saudara bisa merasakan Orang yang benci terhadap sesuatu Dia tidak mau dekat-dekat Orang yang benci terhadap sesuatu Dia lihat dari jauh Dia sudah tinggalkan Saudara bayangkan Orang yang hidup di bawah Kasih Karunia Tuhan katakan Ia mendidik kita Meninggalkan dosa Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan Kita dibawanya oleh Tuhan Untuk hidup bagi Tuhan Maka hidup kita pasti berkualitas Hidup kita pasti berubah Bapak ibu dan saudara Dan saya percaya Ketika kita memaknai lebih lanjut bagian ayat ini Maka ayat ini sedang berbicara Saudara akan dibawa Kepada satu kehidupan yang kudus Jauh dari dosa Saudara tidak suka dosa Bahkan lebih daripada itu Saudara benci terhadap dosa Itu bagian yang pertama Di bawah Kasih Karunia Kekuatan Tuhan Akan merubah kita Menjadi orang yang kudus Orang yang suci Yang benci dosa Yang kedua Saya jumpai di dalam Roma pasal 6 Ayat yang pertama Roma pasal 6 Ayat yang pertama Di sana dikatakan Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Bolehkah kita bertekun di dalam dosa Supaya Semakin bertambah Kasih Karunia itu Seringkali kita berpikir Oh Kasih Karunia itu kan Keburahan Tuhan Langsung kita Abai Kita berpikir Kalau begitu kita boleh berdosa dong Kan Tuhan nanti ampuni kita Apa jawaban Alkitab Apa jawaban firman Tuhan Ayat yang kedua Di sana dikatakan Sekali-kali tidak Ada tanda seru Bapak Ibu dan Saudara Ini satu penekanan Oh enggak begitu Pengertiannya Bukankah kita telah mati Bagi dosa Bagaimana masih Dapat hidup Di dalamnya Saudara ayat yang kedua Berbicara tentang Ketaatan Ya dari mana Bapak Pendeta tahu Ini bicara tentang ketaatan Karena di sana Kita tidak boleh berdosa lagi Kita harus hidup Di dalam kebenaran Kita harus taat Kepada kebenaran itu Bahasa Inggris Di dalam ayat yang kedua Sekali-kali tidak Artinya Di sana diterjemahkan God forbid Waktu saya coba cari Bapak Ibu God forbid itu Artinya apa sih Saya masukkan kata ini Kepada Google Translate Keluarnya Amit Amit Dupilah Jadi pengertiannya Lu enggak ngerti ya Kamu enggak ngerti ya Orang yang hidup Di bawah kasih karunia Itu hidup Di dalam kekudusan Jadi impossible Tidak mungkin Orang di orang Yang ada di sana Masih mau Mencoba-coba Untuk berbuat Dosa Bapak Ibu Bapak Ibu dan Saudara Saya tidak berpanjang lebar Dari dua hal Dari dua hal yang kita baca hari ini Kita mendapatkan poin penting Yang pertama Bahwa Alkitab Katakan Kasih karunia akan mendidik Saudara Untuk hidup kudus Yang kedua Paulus memberitahukan Di dalam kitab Roma Eh Jangan menyalah artikan Kasih karunia Engkau harus hidup Di dalam ketaatan Yang penuh Kepada Tuhan Dan saya percaya Bapak Ibu Apa yang saya sampaikan ini Semoga Membuat kita Mengerti dan memahami Bahwa orang yang hidup Di Bapak Kasih karunia Justru dia akan menjadi Manusia Yang unggul Di dalam kualitas Manusia yang jumlahnya Juga lebih banyak Di dalam kebajikan-kebajikannya Dibandingkan Orang-orang dunia Bapak Ibu dan Saudara Victorious People Yang saya kasihi Ya saya berharap Apa yang saya sampaikan ini Boleh memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Bersyukur pada Kesempatan ini Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang memberitahukan Kepada kami Bahwa orang yang hidup Di bawah Kasih karunia Justru orang ini Akan menjadi Berkualitas dan unggul Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarlah yang kami terima Di dalam acara semangat pagi ini Boleh membekali kami Boleh membuat kami Mengerti dan memahami Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa Hamba mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih